Polres Tanjung Balai menyembeli 6 ekor sapi di hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh keluarga besar korps Bayangkara itu mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun lalu, yakni 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Selepas melakukan penyembelihan di belakang halaman Pak Polres Tanjung Balai, daging 6 ekor sapi yang sudah dilakukan penimbangan itu kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, personil Polres Tanjung Balai, dan insan pers yang tergabung di Satuan Wartawan Unit Polres atau Satwares. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan, penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi itu dilakukan sebagai bentuk wujud syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga sebagai bentuk kepudilian, rasa cinta, serta pengabdian kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Baik, terima kasih. Jadi, Alhamdulillah, pada pelaksanaan Barirai Dulaga tahun 2019 ini, Kores Tanjung Balai, ada bergubungan 6 ekor sapi, yang mana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, sebelumnya, waktu itu, 3 sapi, 1 ekor kambing. Alhamdulillah, ini tahun ini meningkat, jadi 6 ekor sapi. Jadi, tujuan dari kegiatan penyembelian hewan kurban ini, tentunya kita bagi Matuslim, Kores Tanjung Balai bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun, demikian juga esensinya juga lebih mendekatkan kepada masyarakat, khususnya Kota Tanjung Balai yang kurang mampu, sehingga bisa merasakan nikmatnya Arirai Lebarai Dulaga. Semuanya bisa berdunggirah dan makan daging hewan kurban. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati.